Dua orang panglima itu memandang penuh kekaguman dan panglima yang menyambitkan gulungan surat berkata, ternyata tidak keliru dugaan kami. Kami telah melaksanakan tugas kami. Maafkan kami, sobat-sobat yang bandel dan selama tinggal, tai hiap mereka berdua melepaskan cengkeraman pada punggung baju dua orang kakek pengemis itu, kemudian membalikan tubuh dan berlari cepat pergi meninggalkan tempat itu. Berbahaya sekali. Mereka itu memiliki kepandayan yang hebat. Mengapa tai hiap selalu diganggu orang-orang hitam? Tanya ciam lokai terheran-heran. Ini adalah pengalamannya yang dua kali melihat suling emas dikejar-kejar orang hitam. Suling emas tersenyum. Urusan pribadi, lokai. Maafkan kalau kalian sampai terbawa-bawa. Adakah sesuatu yang dapat kami lakukan untuk membantumu? Tai hiap tanya agak lokai ketika melihat wajah pendekar itu agak pucat. Suling emas mengerutkan kening. Ia tadi kecewa karena tak dapat mencari kawai ilan. Maka kini ia berkata. Memang kalian dapat membantuku. Harap kalian sampaikan kepada pangcu kalian agar suka mengutus anak-anak buahnya untuk menyelidiki dan mencari kemana perginya gadis yang berjuluk mutiara hitam itu. Kalau berhasil, harap memberi kabar kepadaku. Aku akan berada di kota raja. Dua orang kakek pengemis itu menyanggupi dan mereka lalu berpisah. Setelah gak lokai dan ciam lokai pergi, suling emas menjalankan kudanya perlahan-lahan sambil melepas tali pengikat gulungan kertas. Hatinya berdebar keras. Surat dari Lin-Lin? Apa kehendaknya? Jari-jari tangannya agak gemetar ketika ia membentangkan kertas itu di depannya, sedangkan kudanya masih jalan terus perlahan-lahan senaknya. Surat itu ternyata singkat namun mengandung gambaran hati yang penuh rindu dan risau. Kakanda Kambusong, terlalu lama saya menanggung derita batin. Terlalu lama menyimpan rahasia besar. Tak tertahankan lagi. Lekas datang berkunjung. Yalina, suling emas menghela napas panjang dan menyimpan gulungan surat di saku baju sebelah dalam. Apakah yang dikehendaki Lin-Lin? Rahasia besar apakah yang dimaksudkannya? Bukankah sudah tepat kalau ia meninggalkan Lin-Lin, seperti juga ia meninggalkan Sumaceng? Ah, hidupnya yang lalu dirusak oleh asmara gagal. Bukan ia tidak merasa rindu kepada Lin-Lin, hanya ia sengaja hendak menghapus perasaan itu mengingat akan kedudukan Lin-Lin sebagai Yatu Yalina di hitam. Untuk apa dia mengganggu dan merusak nama baik seorang ratu besar? Inilah yang meragukan hatinya sehingga ia tidak berani berkunjung ke hitam. Sekarang pun ia tidak ingin berkunjung, bahkan hendak pergi ke kota Rajasang, untuk menemui Liyong Ji, anak Liyong. Ya, kini hanya pemuda putra Sumaceng itulah yang menjadi harapannya. Tiang Liyong adalah pemuda putranya, anak Sumaceng. Pemuda ini menggunakan si Tiang menurut nama keluarga pangeran Tiang suami Sumaceng, akan tetapi Tiang Liyong adalah putranya. Dan semenjak kecil, ia seringkali berkunjung secara diam-diam dan menurunkan ilmunya kepada Tiang Liyong yang menganggapnya sebagai gurunya. Sekarang pun ia hendak pergi ke kota Raja untuk berkunjung kepada murid dan juga putranya itu, karena sudah merasa rindu. Akan tetapi surat Lin-Lin yang baru saja diterimanya membuat hatinya bimbang. Ah, betapa pahit semua kenyataan itu. Lin-Lin adalah seorang wanita yang dicintanya, bahkan bukan hanya menjadi kekasih biasa, melainkan menjadi istri selama sebulan, istri yang tidak sah. Terpaksa ia harus merenggutkan cinta kasih, merobek hati sendiri demi kedudukan Lin-Lin sebagai seorang ratu. Dan terhadap Tiang Liyong, biarpun ia tahu bahwa anak itu adalah putranya sendiri, ia tidak berani mengakuinya dan oleh pemuda itu ia hanya dianggap sebagai guru. Hal ini ia lakukan demi menjaga nama baik Sumaceng, juga nama baik anak itu sendiri sebagai putra pangeran. Benar-benar ia banyak menderita batin, namun pengorbanan-pengorbanan itu harus ia lakukan demi orang-orang yang ia cinta. Senja hari di malam tahun baru. Untuk kedua kalinya dalam beberapa bulan itu, puncak Chang Liyong San yang biasanya sunyi sepi itu kini ramai dikunjungi orang. Akan tetapi tidak seperti dahulu pada pertama kalinya, kini kaum sesat dengan pasukan-pasukannya yang datang berbondong-bondong, tidak langsung naik ke puncak, melainkan bergerombol dan berkumpul menjadi beberapa kelompok di lareng gunung. Puncak Chang Liyong San tetap sunyi. Siapakah berani lancang naik ke puncak sebelum datuk-datuk yang mereka pilih tiba? Hari itu adalah hari penentuan, hari pertemuan para datuk kaum sesat yang dipilih oleh golongan masing-masing untuk menentukan siapa di antara mereka yang patut dipilih menjadi bengcu atau pemimpin besar kaum sesat. Datuk pertama yang muncul di puncak adalah seorang yang amat aneh. Dia berjalan seorang diri, mendaki puncak sambil bernyanyi-nyanyi. Nyanyinya amat aneh pula, dengan kata-kata asing yang lucu, sedangkan lagunya juga lucu sekali sehingga suaranya yang bergema di seluruh lembah dan terdengar oleh para kaum sesat membuat mereka terheran-heran dan tersenyum-senyum geli. Suaranya tinggi kecil seperti suara perempuan. Kalau tidak melihat orangnya, mendengar suaranya tentu orang mengira dia seorang wanita. Akan tetapi ternyata dia itu seorang laki-laki yang bertubuh tinggi tegap, dengan tubuh berotot dan sepatutnya ia seorang laki-laki yang memiliki tubuh gagah. Wajahnya tampan sekali, dengan hidung yang agak terlalu mancung dan matu yang warna hitamnya tercampur biru. Kulitnya putih halus seperti kulit wanita, rambutnya panjang dibiarkan terurai di belakang punggung. Dan lenggangnya, lenggangnya genit dan lemah gemulai seperti lenggang seorang wanita berpantat besar yang genit sekali. Bibirnya yang terlalu manis bentuknya untuk seorang pria itu selalu tersenyum-senyum dan bergerak-gerak dibuat-buat agar nampak makin manis. Pakainya juga aneh, amat mewah terbuat dari sutra beraneka warna yang halus, lehernya digantungi kalung permata yang besar-besar. Kuku jari-jari tangannya runcing terpelihara dan diberi merah-merah. Inilah dia Butek Siulem, datuk yang dipilih para pengemis untuk menjadi bengcu. Julukan Siulem, laki-laki tampan, memang ada benarnya, hanya sayang ketampanannya itu membuat ia menjadi genit seperti perempuan, beraksi seperti perempuan dan tingkah lakunya tiada bedanya dengan seorang wadam, banci. Sebuah gunting besar yang mengkilap putih terselip di pinggangnya. Setelah tiba di puncak, Butek Siulem menghentikan nyanyiannya, memandang ke kanan-kiri lalu berdongat ke atas. Mulutnya terbuka dan terdengarlah suara suitan yang keras sekali sehingga mengumandang ke seluruh lembah dan lereng gunung. Suitan panjang ini disusul suaranya yang merdu dan kecil namun nyaring sekali. Hei-hihi! Mana dia iblis-iblis palsu dari empat penjuru yang katanya hendak beraksi? Kalau benar bisa menandingi Butek Siulem, akurlah menganggapnya sebagai bengcu dan bersahabat dengannya. Hei-hihi! Setelah berkata demikian, Butek Siulem yang sukar ditaksir berapa usianya ini berdiri dengan tubuh di gerak-gerakan kemayu. Mendengar suara datuk mereka ini, rombongan pengemis yang dipimpin oleh Hak Peng Kaipang dan Hak Choa Kaipang mulai berani mendaki puncak, akan tetapi mereka ini pun hanya berkumpul di bawah puncak dari mana mereka dapat memandang datuk mereka dengan penuh harapan. Di antara kaum susat yang berkumpul di sekitar pegunungan Changliongsan, terdapat pula puluhan orang yang datang hanya karena tertarik hatinya dan ingin menonton apa sesungguhnya yang menyebabkan banyak sekali orang mendatangi bukit yang sunyi itu. Mereka ini adalah orang-orang petani, beberapa orang pelancong dan ada juga beberapa orang kengow yang menjadi ingin tahu sekali. Ketika rombongan pengemis mulai mendaki bukit, orang-orang yang tidak tahu akan bahaya ini, dan sama sekali tidak tahu dan tidak mengenal orang aneh di atas puncak, ikut pula naik untuk menonton. Kedatangan rombongan bukan pengemis ini tak terlepas dari pandangan Matthew Butek Siulem yang tajam. Ia segera menghadap ke arah 30 lebih orang-orang yang ingin menonton itu, lalu berkata, suaranya manis sekali terdengarnya, sungguh pun dengan dialek asing. Siapakah jago kalian? Mana dia? Suruh dia naik ke sini. Akan tetapi tentu saja puluhan orang itu tidak ada yang mengerti apa yang dimaksudkannya karena mereka itu bukan rombongan tertentu, dan sama sekali tidak punya jago. Karena tidak ada yang menjawabnya, Butek Siulem diam-diam menjadi marah, menganggap mereka itu tidak sopan dan tidak menghormatinya. Tiba-tiba ia tertawa dan tahu-tahu tubuhnya yang tinggi itu sudah melayang turun dari puncak, tiba di antara puluhan orang yang menonton itu. Para penonton ini tidak menyangka buruk, bahkan menjadi girang dapat melihat orang aneh itu dari dekat. Mereka tersenyum-senyum kepada Butek Siulem karena orang aneh yang tampan dan genit ini pun tertawa-tawa. Akan tetapi secara mendadak suara ketawa mereka terhenti ketika Butek Siulem menangkap seorang di antara mereka yang terdekat, Menangkap gelung rambut orang itu, seorang laki-laki berusia 30 tahun yang bertubuh tinggi besar dan kuat. Sekali sambar dengan tangan kanan, laki-laki itu dijambak rambutnya dan digantung. Laki-laki itu terkejut dan berteriak kesakitan. Hei hei, inikah jago kalian? Atau ada yang lain lagi Butek Siulem bertanya sambil tertawa-tawa dan mengangkat angkat tubuh yang tergantung di tangan kanannya itu. Orang itu menjadi marah sekali karena kesakitan. Betapapun juga dia adalah seorang laki-laki yang kuat dan pernah belajar silat, Maka tentu saja tidak mau dihina oleh orang aneh ini. Bedebah! Lepaskan aku teriaknya dan tangan kirinya menghantam ke arah dada Butek Siulem. Krak! Laki-laki itu menjerit dan darah menyembur dari lengan kirinya yang sudah buntung sebatas siku karena pukulannya tadi ditangkis dengan guntingan, dilakukan oleh tangan kiri Butek Siulem yang entah kapan sudah mencabut guntingnya. Saking sakitnya laki-laki itu meronta-ronta dan menjadi nekat, menggunakan tangan kanan dan kedua kakinya menghantam dan menendang agar terlepas dari cengkeraman orang aneh itu. Krak-krak-krak! Sungguh hebat pemandangan itu! Mengerikan sekali! Laki-laki yang tergantung itu kini buntung semua lengan dan kakinya. Darah bercucuran dan laki-laki itu matanya mendelik, mukanya pucat tak berdarah lagi, agaknya sudah tewas di saat itu juga, atau pingsan. Kejadian ini membuat para penonton menjadi panik, ada yang lari, ada yang jatuh bangun, ada pula yang seketika menjadi lumpuh tak dapat lari saking takutnya. Hayo mana jagomu? Inikah? Krak-krak! Atau ini? Krak-krak-krak! Sambil tertawa-tawa Butek Siulen mengerjakan guntingnya setelah melemparkan korban pertama ke atas tanah. Ia tidak menggunting badan atau leher, melainkan kaki dan tangan sehingga sebentar saja belasan orang sudah bergelimpangan dengan kaki tangan buntung. Darah membanjir dan mereka yang menjadi korban kebiadaban ini berkelojotan dan mati karena kehabisan darah. Hei, anak-anakku semua kaum Kaipang. Lihat, beginilah akanku perlakukan terhadap musuh-musuh kita kalau aku menjadi bengcu. Para pengemis itu biarpun tadinya merasa ngeri menyaksikan kekejaman yang luar biasa itu, namun karena mereka sendiri adalah golongan kaum sesat yang berwatak kejam dan senang melihat orang lain bukan golongannya menderita, lalu bersorak girang. Hidup Lociampuwe Butek Siulem. Tidak ada yang dapat melawan kegagahan Lociampuwe. Demikianlah teriakan-teriakan mereka dan Butek Siulem berdiri sambil tersenyum bangga dan puas. Sementara itu sisa para penonton yang panik dan ketakutan itu kini melarikan diri ke sebelah barat, menjauhi rombongan pengemis yang mendaki puncak dari sebelah timur. Hati mereka lega karena orang aneh kejam itu tidak mengejar mereka, agaknya Butek Siulem yang sudah membunuh belasan orang untuk mendemonstrasikan kepandayan dan kekejamannya telah puas. Di antara rombongan pengemis itu terdapat seorang pengemis tua yang terkenal dengan julukan Tia Chiang Lokai, pengemis tua tangan besi, dan namanya hanya disebut Hoan Lokai. Dia adalah tokoh pengemis semenjak mudanya, dan semenjak dahulu menjadi tokoh Hek Chau Akaipang. Perkumpulan Hek Chau Akaipang ini sudah mengalami banyak sekali perubahan, dari pimpinan orang baik-baik sampai pimpinan orang-orang sesat. Akan tetapi Hoan Lokai tidak pernah ambil peduli, selalu dia setia kepada Hek Chau Akaipang. Hal ini adalah karena Hoan Lokai mempunyai penyakit pikun dan tak mau tahu akan segala urusan. Pendeknya ia hanya tahu bahwa ia harus setia terhadap perkumpulannya yang didirikan oleh seorang pamannya dahulu. Begitu bodoh dan tidak normal pikiran Hoan Lokai ini sehingga ia tidak tahu lagi apakah perkumpulannya berada di tangan pimpinan baik-baik atau sesat. Kali ini ia pun ikut rombongan hanya untuk menonton dan sama sekali tidak tahu macam apa orang yang dipilih perkumpulannya sebagai Beng Cu. Maka tadipun ia hanya ikut bergerak kalau rombongannya bergerak. Akan tetapi, begitu menyaksikan kekejaman yang amat luar biasa dan di luar batas peri kemanusiaan ini, semangatnya tergugah dan kemarahannya membuat mukanya merah dan matanya melotot. Apalagi ketika melihat betapa para pengemis yang menjadi anggota-anggota perkumpulannya kini sambil tersenyum-senyum memuji orang kejam aneh itu, dan mulai menyeret mayat-mayat yang bergelimpangan dan melemparkan mayat-mayat itu ke dalam jurang atas perintah Butek Siulem, ia menjadi makin penasaran. Kalau ia melihat anak buah merampok atau memeras, ia masih tidak peduli karena betapapun juga yang dirampok dan diperas tentulah orang yang kaya. Akan tetapi menyaksikan pembunuhan-pembunuhan tanpa alasan terhadap orang-orang yang sama sekali tidak berdosa, benar-benar ini menembus kebodohannya dan membuat hatinya memerontak. Hei, kau ini mengapa begini kejam seperti iblis bentaknya sambil meloncat maju ke depan Butek Siulem? Hol'an lo kai, jangan sembrono. Hol'an lo kai, jangan kurang ajar terhadap calon beng cu. Teriakan-teriakan peringatan para pimpinan Hek Cho Akaipang ini tidak dipedulikan oleh Hol'an lo kai yang sudah menjadi marah sekali. Ia sudah meloncat naik ke bagian paling atas dari puncak itu, berhadapan dengan Butek Siulem. Ketika semua orang memandang dan melihat betapa kedua tangan pengemis ini berubah menjadi hijau, mereka terkejut dan mengeluarkan teriakan kaget. Warna hijau pada kedua tangan ini menjadi tanda bahwa Tia Chiang lo kai ini sudah mengerahkan semua tenaga Tia Chiang pada kedua tangan. Jarang sekali kakek itu menggunakan ilmunya dan biarpun semua orang tahu akan keampuhan kedua tangannya, namun belum pernah mereka melihat Hol'an lo kai mengerahkan tenaga Tia Chiang sampai kedua tangan menjadi hijau. Kini tak seorang pun mengeluarkan suara, hanya memandang ke atas puncak dengan muka pucat dan matel terbelalak. Betapapun juga, kejadian ini menegangkan hati dan menyenangkan, karena mereka mendapat kesempatan untuk menyaksikan kelihayaan orang yang hendak mereka angkat menjadi bengcu itu. Tentang keselamatan Huan lo kai, siapa peduli? Kakek ini biarpun memiliki ilmu tinggi, namun bodoh dan tidak tahu urusan. Kematiannya pun takkan merugikan siapa-siapa. Sementara itu, ketika Butek Siulam melihat majunya seorang pengemis tua bermuka jelek yang kedua tangannya hijau, ia hanya tertawa dan menyelipkan guntingnya diinggang. Ia tahu akan sikap kakek pengemis itu yang marah, dan tahu pula bahwa kedua tangan yang hijau itu mengandung tenaga mujijat, namun Butek Siulam agaknya sama sekali tidak memandang mata. Kau mau apa? Tanya Butek Siulam dengan sikap angkuh sambil memandang pengemis itu dengan kepala diniringkan. Kau ini manusia apakah iblis? Kalau manusia, mengapa kau membunuhi orang sekejam itu tanpa alasan tanya Huan lo kai dengan muka merah dan mati melotot? Butek Siulam tertawa terbahak-bahak. Kepalanya mendengat ke atas dan ia sama sekali tidak peduli lagi bahwa kakek pengemis itu sudah melangkah maju dengan sikap mengancam sekali. Kemudian tanpa memberi peringatan lagi karena marahnya melihat sikap orang aneh yang amat sombong itu, Huan lo kai sudah menggerakkan tangan kanannya menghantam ke arah perut Butek Siulam. Pukulan ini keras sekali, sesuai dengan sifat ilmu pukulan Tia Chiang Keng. Dengan ilmu pukulan seperti ini, pengemis tua itu sanggup memukul hancur sepotong batu, karena tangannya seperti besi saja keras dan kuatnya. Namun bagi seorang tokoh besar seperti Butek Siulam, tentu saja kepandayan seperti ini tidak ada artinya sama sekali, termasuk kepandayan luar yang kasar. Ilmu Tia Chiang atau semacam Tia Si Chiang adalah ilmu guakang atau ilmu luar yang dikuasai seseorang hanya dengan latihan-latihan berat mempergunakan kekuatan kulit daging, maka bagi seorang berilmu seperti Butek Siulam, pukulan itu hanya keras dan kuat saja, sama sekali tidak mengandung hawa sakti yang boleh dipandang. Tingkat Butek Siulam jauh lebih tinggi karena tokoh ini sudah tidak lagi membutuhkan tenaga kasar untuk mempergunakan kepandayannya. Seseorang yang sudah menguasai ilmu silat tinggi, tidak lagi membutuhkan bantuan tenaga kasar, melainkan lebih mengandalkan hawa sakti dari dalam tubuhnya untuk dipergunakan secara tepat. Seorang ahli ilmu silat tinggi mendasarkan tenaga dalam yang sifatnya lunak dan lembut, seperti pasir atau tanah seperti air, atau lunak ulet seperti karet. Kalau seorang yang mengandalkan tenaga kasar menggunakan tenaganya seperti besi sifatnya, apakah yang dapat ia lakukan terhadap sifat lunak dan lemas itu? Besi dapat menghancurkan batu atau benda-benda lain karena keras bertemu keras, akan tetapi kalau besi dipukulkan karet, takkan ada artinya bahkan memukul diri sendiri, kalau dihantamkan pasir, tanah atau air yang tak melawan, akan lenyap dan tenaga pukulannya akan tersedot tanpa guna. Wut, des, pukulan tangan Tia Chiang yang dilancarkan Hoan Lokai itu tepat sekali mengenai perut Butek Siulam. Akan tetapi dapat dibayangkan betapa kaget hati Hoan Lokai ketika ia merasa betapa tangannya itu amblas atau tenggelam ke dalam perut, sama sekali tidak menemui perlawanan seperti orang memukul kapas. Namun Hoan Lokai adalah seorang ahli selat yang sudah banyak pengalaman. Ia segera maklum bahwa orang aneh kejam seperti iblis ini adalah seorang ahli iwa okeh, tenaga dalam, maka ia cepat-cepat menggunakan tangan kirinya menghantam ke arah dada. Wut, duk kali ini dada itu dibusungkan penuh hawa sakti sehingga pukulan tangan kiri Hoan Lokai seperti memukul karet dan membalik. Untung bahwa Hoan Lokai tadi menggunakan siasat, hanya menggunakan setengah tenaganya, sedangkan tenaga setengahnya lagi ia pergunakan untuk mencabut lengan kanan yang menancap ke dalam perut. Ia berhasil dan tubuhnya terhuyung ke belakang. Hahaha hiihihi butek siulem tertawa, suara ketawanya genit sekali, berirama dan berlagu seperti orang bernyanyi. Jemba busuk, apakah kau hendak memberontak? Teman-temanmu mengangkatku sebagai bengcu, kenapa engkau sendiri hendak melawan aku? Manusia iblis. Kau bukan manusia, engkau setan. Engkau akan menyeret Hekcoa Kaipang ke dalam neraka. Dengan kemarahan meluap, Hoan Lokai sudah menerjang maju lagi. Di tangan kanannya tampak seekor ular hitam yang panjangnya semet terlebih. Ular itu mendesis-desis dan kepalanya menyambar, mendahului tangan Hoan Lokai, ke arah leher Butek Sulem. Namun tokoh aneh itu hanya tersenyum dan sekali dua jari tangan kirinya menyambar ke depan, leher ular itu telah putus karena telah digunting kedua buah jari tangannya tadi. Hoan Lokai melempar bangkai ular hitamnya dan hatinya marah bercampur duka. Ular hitam itu bukan sembelarang ular, melainkan binatang peliharaannya. Sesuai dengan nama perkumpulan Hekcoa Kaipang, perkumpulan pengemis ular hitam, maka semenjak dahulu para pemimpinnya tentu memelihara ular hitam yang mempunyai dua kegunaan. Pertama adalah dipelihara untuk diambil racunnya yang dapat dicampur dengan obat penguat tubuh, kedua kalinya di waktu amat perlu dapat dipakai sebagai senjata yang ampuh karena ular hitam ini beracun. Kini ular yang sudah dipeliharanya bertahun-tahun itu demikian mudah terbunuh. Sambil memekik keras Hoan Lokai lalu menerjang maju dan kali ini kedua kepalan tangannya secara berbareng, dengan pengerahan tenaga Tia Chiangkeng sekuatnya menghantam perut. Wut, cep! Dua buah kepalan tangan Hoan Lokai masuk ke perut karena sama sekali tidak dihilangkan oleh Butek Sulem. Akan tetapi segera kakek pengemis itu meronta-ronta dan mukanya menjadi pucat sekali, keringatnya keluar memenuhi muka yang berkerut-kerut. Jelas bahwa ia menderita nyari yang hebat. Kedua kepalan tangannya yang masuk ke dalam perut lawan itu seperti dibakar api panasnya. Rasa panas menjalar melalui lengan terus ke seluruh tubuh. Ia berusaha untuk meronta, mengerahkan seluruh tenaga untuk mencabut keluar kedua tangannya, namun sia-sia belaka. Butek Sulem hanya tertawa, suara ketawanya lucu menyeramkan. Pergilah bentaknya nyaring dan tubuh Hoan Lokai terdorong ke belakang ketika Butek Sulem mengerahkan tenaga. Akan tetapi sebelum tangannya terlepas dari cengkeraman perut, terlebih dahulu terdengar suara. Letok-letok suara itu dua kali dan ketika kedua tangan itu sudah bebas, ternyata tulang-tulang tangannya sudah remuk dan patah-patah. Kedua lengan itu tergantung lumpuh dan rasa nyeri menusuk sampai ke jantung dan tulang sum-sum. Muka Hoan Lokai menyeramkan sekali. Rasa nyeri membuat mukanya pucat penuh keringat, dan garis-garis keriputnya makin dalam, matanya merah dan basah, mulutnya menyeringai. Dia memang seorang yang memiliki kepandayan tinggi, akan tetapi karena kecerdikannya kurang, maka Hoan Lokai tak dapat sadar bahwa kini ia berhadapan dengan lawan yang jauh lebih tinggi ilmunya. Saking hebatnya rasa sakit yang dideritanya, ia menjadi makin marah dan nekat. Dengan pekek yang menyeramkan ia lalu menerjang maju lagi, kedua lengannya bergantungan lumpuh, dan kini ia menyerang dengan menggunakan kepalanya. Serudukan seperti ini sama sekali tak boleh dipandang ringan karena dengan kepalanya, Hoan Lokai sanggup menyeruduk roboh sebuah dinding tembok yang kuat. Akan tetapi Butek Siulam hanya berdiri dengan tegak sambil tertawa ha-ha-hai-hai, memasang perutnya yang sengaja ia busungkan untuk diseruduk lawan. Tak dapat dihindarkan lagi tuburkan antara kepala dan perut itu. Sub kepala itu dengan tepat menghantam perut dan tiba-tiba perut yang tadinya membusung itu sering tak mengempis sehingga kepala Hoan Lokai tersedot masuk ke rongga perut. Aneh sekali kejadian ini. Kepala menancap di perut sampai dalam sehingga metu dan hidung Hoan Lokai tak tampak, hanya mulutnya yang tampak menggigit-gigit bibir seperti menahan kesakitan hebat. Kedua lengan yang tangannya remuk itu bergerak-gerak seperti meronta, demikian pula kedua kakinya menendang-nendang tanah di bawahnya. Biarpun semua orang yang hadir belum pernah menyaksikan ilmu yang sehebat itu, yaitu menggunakan perut menangkap kepala orang, namun semua sudah dapat menduga betapa kepala Hoan Lokai akan menjadi remuk tergencet seperti kedua tangannya tadi. Pada saat itu dari bawah puncak gunung terdengar suara orang tertawa, suara ketawanya keras sekali dan terbahak-bahak terpingkal-pingkal seakan-akan orang itu melihat sesuatu yang amat lucu. Terdengar lucu sekali, akan tetapi semua pengemis yang berkumpul di dekat puncak menjadi kaget dan berdiri bulu tengkuk mereka karena suara ketawa ini bergema di empat penjuru dan mendatangkan hawa dingin yang membuat jantung seakan-akan berhenti berdetik. Mereka saling pandang dengan melongol. Belum lenyap suara gema ketawa itu, tiba-tiba muncul lorangnya. Amat tidak patut dengan suara ketawanya. Kalau suara ketawanya besar dan dalam, panjang dan bergema, sepatutnya suara seorang raksasa tinggi besar, orangnya ternyata biasa saja, bahkan kurang daripada ukuran biasa. Kecil kurus, sedemikian kurusnya seperti cecak kering, tinggal kulit membungkus tulang-tulang yang kecil, sudah hamat tua sehingga sukar ditaksir berapa usianya. Rambutnya hanya sedikit di atas kepalanya yang kecil, alisnya tebal panjang menutupi matanya yang hanya tampak sebagai dua bayangan hitam. Namun kumisnya yang melintang di tengah muka yang sempit itu amat panjang. Punggungnya dilingkari sabuk yang aneh dan lucu pula karena sabuk itu penuh dengan dompet-dompet kecil berjajar di sekeliling perutnya. Di punggungnya tampak sebuah bambu yang panjangnya dua kaki, diikat di punggung dengan tali. Bajunya berlengan pendek sebatas pangkal lengan, celananya panjang dan kakinya telanjang. Benar-benar seorang yang aneh dan lucu sekali. Apalagi kalau orang melihat mukanya, muka yang kelihatan serius dan galak, pantasnya ia pemarah sehingga sama sekali tidak cocok dengan suara ketawa terketah-ketah yang keluar dari mulutnya, sedangkan mulut itu sendiri tidak tertawa. Berbareng dengan munculnya kakek yang aneh ini, dari bawah puncak muncul pula serombongan orang yang beraneka macam bentuk dan pakaiannya, akan tetapi sebuah bendera yang dipegang oleh seorang di antara mereka bertuliskan huruf Tian Leong Pang dengan gambar seekor leong, naga. Kiranya rombongan itu adalah rombongan perkumpulan Tian Leong Pang yang sudah kita kenal, yaitu perkumpulan yang diselewengkan oleh Sin Seng Losu dan 12 orang murid-muridnya, yaitu yang terkenal dengan julukan 12 ekor naga. Melihat rombongan ini, mudahlah diduga sekarang siapa adanya kakek kecil kurus yang aneh itu. Dia bukan lain adalah Siao Bin Lomo, iblis tua muka tertawa. Siao Bin Lomo yang belum lama ini menggemparkan dunia persilatan. Sebetulnya, julukannya iblis tua muka tertawa kurang tepat karena biarpun suaranya kalau tertawa seperti orang terpingkal-pingkal, akan tetapi mukanya sama sekali tak pernah memperlihatkan senyum sedikitpun, apalagi ketawa. Kedua kaki orang aneh ini tidak tampak bergerak, akan tetapi tahu-tahu ia sudah berada di depan Butek Siulem, yaitu di belakang tubuh Hoan Lokai yang kepalanya masih menancap dalam perut Butek Siulem. Melihat datangnya orang keit kecil ini, Butek Siulem sama sekali tidak memandang matu dan ia masih tersenyum-senyum bangga sedangkan kedua kaki Hoan Lokai masih berkelojotan dalam usahanya membebaskan kepalanya dari perut lawan. Kepalanya terasa makin panas seperti akan meledak dan sakitnya tak dapat diceritakan lagi saking hebatnya. Huah ha he 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 Siao bin Lomo tertawa bergelak tanpa menggerakkan bibir atau memuka mulut. Suara ketawa itu seperti keluar dari dalam perutnya yang kecil. Gunung di barat takkan dapat berjumpa dengan laut di selatan akan tetapi setan dari barat hari ini bertemu dengan iblis dari selatan. Wah ha ha ha, aku mendengar kau yang berjuluk Butek Siulem, jangan kau bermain-main seorang diri setelah berkata demikian, kaki kiri Syao Bin Lomo diangkat dan ditendangkan ke arah pantat Loan Lokai. Buk! Tendangan ini kelihatannya hanya tendangan biasa saja, akan tetapi kelirulah kalau orang mengira demikian, karena tendangan kaki telanjang yang kecil itu mengandung tenaga sakti yang hebat sehingga Hoan Lokai yang ditendang pantatnya itu tiba-tiba merasa betapa serangkum tenaga yang berhawa panas memasuki tubuhnya dan berkumpul di pusar. Sebagai seorang ahli silat tinggi tentu saja Hoan Lokai maklum bahwa ada orang yang membantunya, maka cepat ia mengerahkan tenaga panas itu dari pusar terus ke atas, keluar dari kepalanya untuk melawan gencetan perut Butek Siulem yang hebat. Kaget sekali Butek Siulem. Hawa panas yang keluar dari kepala Hoan Lokai itu amat hebat dan kalau ia melawannya keras sama keras, dia terancam bahaya karena perut merupakan bagian tubuh yang lemah dan gawat. Kalau sampai sebuah di antara isi perutnya terluka, hebatlah akibatnya. Tentu saja ia tidak mau mengambil resiko berat ini dan sambil berseru keras ia membusungkan perutnya sehingga tubuh Hoan Lokai bagaikan sebuah peluru meluncur ke arah manusia Kate yang lihai itu. Sambil tertawa-tawa Syao bin Lomar menggerakkan tangan kirinya dan sekali tangan ini bergerak entah bagaimana, tubuh Hoan Lokai yang menyambar ke arahnya itu tiba-tiba membalik dan kini dengan kecepatan yang tak kalah besarnya meluncur dan menyambar kembali ke arah Butek Siulem. Kiranya sekarang ternyata bahwa si kecil ini sama sekali tidak bermaksud menolong Hoan Lokai, melainkan tadi melalui tubuh Hoan Lokai hendak mencoba-coba kepandayan si iblis banci. Kasihan sekali nasib Hoan Lokai. Dia boleh jadi tergolong seorang tokoh yang berkepandayan tinggi di antara para anggota Hek Chow Akaipang, akan tetapi di tangan dua orang aneh ini, ia seolah-olah menjadi seekor kelinci di antara dua ekor harimau buas. Sama sekali tidak berdaya. Kepalanya pening dan pandang matanya berkunang-kunang ketika tubuhnya kini menjadi semacam bola yang ditendang pergi datang oleh hawa pukulan kedua orang aneh itu. Tanpa menyentuh tubuhnya, hanya dengan dorongan tangan dari jauh, dua orang aneh itu dapat membuat tubuhnya terlempar ke sana kemari. Sambil mempermainan tubuh Hoan Lokai yang berterbangan pulang pergi di udara, dua orang itu sudah bercakap-cakap senaknya. Hek manusia kerdil, melihat bahwa kau sudah mengenal namaku dan memiliki kepandayan yang tidak buruk, kau tentu bukan sembarang orang. Siapakah kau dan apakah yawamu rangkap? Maka kau berani mencoba untuk main-main dengan aku Butek Siul yang bertanya, sikapnya masih memandang rendah dan mengejek. Ho 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 ho, manusia pesolek, Butek Siul yang, kau boleh jadi merupakan setan di barat dan ditakuti orang, akan tetapi jangan mengira bahwa aku si tua bangka yang sudah terlalu tua takut kepadamu. Ha ha ha, alangkah lucunya kalau seorang tokoh muda hijau seperti Butek Siul yang mengira bisa membuat gentar si yaubin lomo kakek kecil itu tertawa terus, akan tetapi mulutnya tidak bergerak dan kini dorongannya membuat tubuh Hoan Lokai makin cepat dan kuat meluncur ke arah Butek Siul yang. Hi 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 hi, kiranya si yaubin lomo si iblis tua bangka. Pantas, pantas sekali. Orangnya ternyata lebih buruk daripada namanya Butek Siul yang tidak menanti sampai tubuh Hoan Lokai menyambar dekat. Ia memapaki dengan dorongan jarak jauh sambil mengerahkan tenaga. Dua tenaga sinkang raksasa bertemu di udara, menggencet tubuh Hoan Lokai dan tubuh rakek pengemis itu terhenti di udara, di tengah-tengah antara mereka seakan-akan tertahan oleh dua tenaga besar yang saling bertemu di udara. Kini setelah saling memperkenalkan diri dan tahu bahwa lawan masing-masing adalah seorang yang memiliki kepandayan hebat, kedua orang ini tidak main-main lagi. Dengan berdiri tegak, tangan kanan mereka diulur ke depan dengan jari tangan terbuka dari mana meluncur tenaga sakti yang tak tampak, yang menahan bahkan mendorong tubuh Hoan Lokai di tengah udara. Wajah mereka berkeringat, tekanan makin hebat dan keduanya tidak mau saling mengalah. Selaka sekali adalah Hoan Lokai. Tadi ia diperlakukan seperti sebuah bola dilontarkan ke sana kemari sehingga kepalanya pening, pandang matanya berkunang dan kini ia merasa tubuhnya terjepit dan sukar bernafas akibat tertahan oleh gencetan dua tenaga dasyat itu. Makin lama makin hebat dan akhirnya ia mengeluarkan teriakan menyeramkan, tubuhnya lalu menjadi lemas dan dari hidung, mulut dan pelingannya bercucuran darah. Hoan Lokai tewas dalam keadaan masih mengapung di tengah udara. Melihat ini, kedua orang aneh itu menarik kembali tangannya dan tubuh Hoan Lokai terbanting berdebok ke atas tanah. Butek Siulam tertawa terkekeh-kekeh dan berkata, Iblis tua bangka kurus kering benar-benar mengagumkan. Siaubin Lomo tertawa juga. Engkau hebat, akan tetapi belum tentu aku kalah. Bangkai ini tak menyenangkan, lebih baik disingkirkan saja mendengar ucapan datuk mereka, orang-orang Tian Liong Pang maju hendak menyeret mayat Hoan Lokai, akan tetapi Siaubin Lomo mencegah dengan gerakan tangan, lalu berkata, Tak usah, tak usah, kenapa banyak repot untuk menyingkirkan bangkai ini? Anak buah Tian Liong Pang mundur kembali dan memandang heran. Kakek kecil itu sambil mengeluarkan suara tertawa-tawa lalu merabah bumbung bambu di punggungnya, mengambil sebuah botol kecil dan membuka tutup botol, menuangkannya beberapa tetes cairan berwarna kuning ke atas mayat Hoan Lokai. Tampak asap mengebul dan bau sangit. Ketika semua orang memandang ke arah mayat itu, mereka membelalakan mati saking kaget dan herannya. Bahkan Butek Siulam sendiri bergidik. Mayat itu berikut pakaiannya mulai lenyap, melumer menjadi cairan berwarna kuning. Bukan main kakek ini, pikir Butek Siulam. Racun cairan di dalam botol tadi benar-benar amat hebat. Dengan racun seperti itu saja, kakek ini sudah dapat menebus kekalahan ilmu silat dan merupakan lawan yang amat berbahaya dan harus diperhatikan. Dalam waktu singkat saja lenyaplah mayat Hoan Lokai. Cairan kuning lenyap pula, masuk ke dalam tanah. Siaubin Lomo masih tertawa-tawa, kemudian menghadapi Butek Siulam sambil berkata, Bagaimana, bocah tampan? Apakah kau masih belum mau mengakui kelihayan kakekmu? Butek Siulam mengangguk-angguk. Memang hebat. Patut kau menjadi iblis bangkotan dari selatan. Akan tetapi, tentang kedudukan Beng Cu, nanti dulu. Belum mau aku menyerahkannya kepadamu sebelum kau mengalahkan aku dan agaknya takkan mudah bagimu untuk mengalahkan guntingku ini, orang tua, biarpun kau mempunyai racun neraka itu. Huah ha ha, bocah muda omongannya besar. Apakah hanya engkau saja yang menjadi sayanganku? Ataukah masih ada yang lain? Kalau masih ada, lebih baik suruh mereka maju semua agar tidak kepalang tanggung aku turun tangan membuang keringat menghadapi mereka. Ucapan kakek kecil ini membuat Butek Siulam menyongkol. Wah, tua bangka ini benar-benar sombong bukan main? Pikirnya, tentu memiliki ilmu simpanan yang ampuh. Sebelum Butek Siulam sempat menjawab, dari utara terdengar bunyi pekik seperti lolong serigala. Lolong ini hebat bukan main, menggetarkan tanah dan pohon-pohon di puncak itu, dan bergema di sekeliling puncak. Belum lenyap gemas suara melolong mengerikan ini, orangnya sudah muncul. Kakek yang muncul kali ini sama anehnya dengan dua orang pertama, akan tetapi lebih lucu lagi agaknya. Tubuhnya tinggi kurus, mukanya seperti tengkorak, kepalanya ditutup di sebuah topi yang tinggi, sepasang matanya hanya tampak dua lubang hitam yang amat dalam sehingga tak tampak bijah matanya. Tangan kanannya memegang sebuah senjata yang aneh, berbentuk seperti pedang, ujungnya berkait dan bergigi seperti gergaji. Tangan kirinya memegang segulung tali kecil yang ujungnya mengikat sebuah pancing bermata kain pula. Benar-benar seorang aneh, akan tetapi pakaiannya tidak kalah mewah oleh pakaian Butek Sulem. Berbareng dengan munculnya tokoh aneh ini, muncul pula serombongan orang tinggi besar yang galak sikapnya dan aneh pakaiannya. Kiranya mereka ini adalah orang-orang hitam dan mongol, orang-orang dari utara. Melihat rombongan ini, mudah saja diduga siapa tokoh aneh itu. Hehehehe. Siapa lagi badut ini kalau bukan Jin Chamhoaong, Raja Al-Kojo Manusia kata Butek Sulem. Mendengar ini, Siau bin Lomo memandang penuh perhatian dan amat tertarik, kemudian sambil tertawa-tawa ia pun berkata, Aha, kiranya yang hadir adalah Pak Seng Ong yang terkenal. Bagus, tidak percuma kalau begini kedatanganku, bertemu dengan orang-orang yang bernama besar. Butek Sulem adalah seorang yang cerdik. Tadi, sungguh pun hanya mengukur kekuatan singkang masing-masing, ia telah mencoba kelihayan Siau bin Lomo dan maklum bahwa betapapun lihai kakek kecil itu, ia sanggup menandinginya. Kini muncul lagi seorang saingan yang namanya telah terkenal sekali, maka ia pun tak mau menyianyakan waktu dan ingin mencobanya sebelum bertanding memperebutkan kedudukan Beng Cu. Sambil tersenyum mengejek ia lalu menghadapi Pak Seng Ong atau Jin Chamhoaong dan berkata, Pak Seng Ong terkenal sebagai seorang Al-Kojo, maka kemana-mana membawa gergaji. Agaknya tali itu untuk mengikat korban selain untuk mancing, dan gergaji itu jelas untuk menggorok leher. Hai hai hai, senjatamu lucu sekali, Pak Seng Ong akan tetapi aku sangsi apakah cukup kuat menandingi gunting dan jarum benangku. Sambil berkata demikian, Butek Siulem sudah mencabut guntingnya yang dipegang di tangan kiri sedangkan tangan kanannya sudah mengeluarkan sebatang jerum besar dengan gulungan benangnya. Pak Seng Ong mengerutkan keningnya. Dia memang aneh dan lucu pakaiannya, akan tetapi sikapnya sama sekali tidak ramah apalagi lucu. Ia seorang yang sikapnya angkuh. Tadi begitu muncul dan menghadapi teguran-teguran Butek Siulem dan Siaw bin Lomo, ia hanya berdiri dengan kedua kaki terbuka lebar, dada dibusungkan dan kepala dikedikan, muka agak berdongak memandang kedua orang itu dengan sikap angkuh sekali. Hal ini tidak aneh karena di dunia utara, ia mengangkat diri sendiri menjadi raja, bahkan diperlakukan sebagai raja oleh anak buahnya, yaitu segolongan bangsa hitam dan Mongol. Kini mendengar ucapan Butek Siulem yang tidak hanya amat menghina, akan tetapi juga terang-terangan menantangnya itu, mukanya seketika menjadi merah sekali dan dari dua lubang matanya menyambar sinar berapi. Mulut yang seperti tengkorak hidup itu agak tersenyum mengejek, kemudian terdengar suaranya, Butek Siulem, sudah lama ku dengar namamu. Ternyata memang kau pesolek, genit, sombong dan menjemukan. Nah, rasakan kelihayan Pak Sinong. Begitu kata-katanya berhenti, sinar putih yang menyilaukan mati sudah menyambar ke depan. Itulah senjata gergajinya yang sudah ia gerakan membacok dengan gerakan menarik ke arah perut Butek Siulem. Kecepatan gerak dan angin yang didatangkan oleh serangan ini cukup dasyat dan agaknya kalau perut orang kena disambar gigi-gigi gergaji dengan kekuatan sehebat itu, tentu akan terbelah dan isi perutnya akan cerai-berai. Teranggap Pak Sinong terhuyung mundur tiga langkah, juga Butek Siulem terdorong ke belakang ketika senjata gergaji itu bertemu dengan gunting besar di tangan si tokoh genit. Mereka memandang kagum dan muka mereka berubah sedikit. Pertemuan kedua senjata ini cukup bagi mereka untuk mengetahui bahwa lawan tak boleh dipandang ringan. Siu-u-u-ut kini sinar yang kecil panjang menyambar dari tangan kiri Pak Sinong, sinar ini melengkung dan melayang ke atas, lalu dari atas menyambar ke arah kepala Butek Siulem. Kringk! Sinar kecil putih itu terpental kembali ketika tertumbuk oleh sinar kecil kuning yang luncur dari tangan kanan Butek Siulem. Ternyata tali yang ujungnya terdapat sebuah pancing itu tertangkis oleh jarum besar yang diikat benang. Kembali kedua orang ini mendapat kenyataan bahwa lawan masing-masing selain memiliki tenaga yang kuat, juga sama-sama ahli dalam menggunakan senjata rahasia bertali itu. Melihat betapa dua orang yang sudah bergebrak dua kali itu kini saling pandang dan kelihatan ragu-ragu, Siau bin Lomo tertawa terpingkal-pingkal tanpa menggerakan mulutnya. Melihat ini, diam-diam bulu tengkuk Pak Sinong meremang. Benar-benar kakek kecil itu menyelamkan sekali, pikirnya. Wah ha ha ha, belum juga lecet kulitnya, kenapa sudah ragu-ragu dan takut-takut. Setelah kita datang, hayo kita putuskan siapa di antara kita bertiga yang patut menjadi bengcu. Hahaha kakek kecil itu kini sudah melangkah maju di antara kedua orang calon lawannya, memasang kuda-kuda dan siap untuk menerjang. Dua orang lawannya yang maklum bahwa kakek kecil ini biarpun bertangan kosong namun amat berbahaya, sudah siap menanti serangan untuk menjaga diri. Pada saat itu, datang angin besar bersuitan yang membuat pohon-pohon di sekitar tempat itu tergoncang hebat. Seakan-akan datang angin taufan mengamuk dan di antara angin besar ini terdengar jelas langkah kaki seorang manusia yang terdengar berat seperti langkah kaki gajah. Tiga orang itu saling pandang dan karena mereka semua adalah orang-orang yang berilmu tinggi serta maklum akan datangnya seorang yang liai, maka mereka menunda gerakan saling serang, menanti penuh kewaspadaan. Tak lama kemudian benar saja, orang yang mendatangkan angin taufan dasyat itu muncul dengan langkah lebar. Dia seorang tinggi besar berkepala gundul, berpakaian seperti huasyok, mukanya seperti seekor monyet besar, nampaknya kuat sekali. Mukanya yang menyeramkan selalu tersenyum, matanya liar, dan kedua tangannya membawa sepasang gemereng, yaitu sepasang alat tetabuhan yang saling dipukulkan hingga berbunyi nyaring dan berisik. Tak salah lagi, engkau tentulah tai lek kau wong seru butek si ulem sambil memandang penuh perhatian. Haha, bagaimana kau bisa tahu bahwa dia adalah si raja monyet tanya si yaubin lomo, juga memandang penuh perhatian karena nama besar tai lek kau wong sudah menjulang tinggi di dunia kang ou? Hai hai, lihat saja mukanya, tiada ubahnya seekor monyet. Ini tentu datuk monyet-monyet, dan jelas tenaganya besar sekali. Pantas dijuluki tai lek kau wong. Bagus, kebetulan sekali kata Pak Sinong yang biarpun di dalam hatinya terkejut menyaksikan kedatangan orang yang mendatangkan angin ribut, namun di luarnya ia tetap bersikap angkuh dan memandang rendah. Sekarang sudah lengkap empat tokoh besar yang dicalonkan menjadi bengcu. Kita menanti apa lagi? Mari mengeluarkan kepandayan menentukan siapa yang lebih unggul. Mendengar ini butek si ulem dan si yaubin lomo mengangguk-angguk. Butek si ulem sudah meloncat mundur tiga langkah sambil mencabut gunting dan jarum menangnya, sedangkan Pak Sinong sudah mencabut gergaji dan pancingnya. Ada pun si yaubin lomo juga meloncat mundur memasang kuda-kuda, kedua tangannya dekat dengan dompet-dompet yang berbaris di pinggang. Namun raksasa gundul yang baru datang, setelah berganti-ganti memandang tiga orang aneh di depannya, menggileng kepalanya yang besar, mulutnya tersenyum-senyum, matanya bersinar-sinar, akan tetapi sampai lama baru keluar suara dari mulutnya. Tidak bertempur. Kakek gundul ini memang benar tailek kawang. Ia tidak mempunyai pengikut sungguhpun banyak kaum sesat di pantai timur menjagoinya karena kakek ini muncul dari pulau-pulau di laut timur. Akan tetapi kakek ini memang tidak mau mempunyai anak buah, juga tidak ingin menjadi bengcu. Ia hanya tertarik mendengar nama besar Butek Siulem, Siau Bin Lomo, Pak Sinong dan yang lain-lain, dan ingin sekali bertemu dan berkenalan dengan mereka untuk diajak mengadu ilmu. Tailek kawang ini bukan orang jahat, juga bukan orang baik-baik, karena ia tidak peduli lagi tentang kebaikan maupun kejahatan. Ia hidup sesuka hatinya sendiri, tidak mengenal hukum-hukum dan bertindak seenak hatinya sendiri tanpa mempedulikan orang lain. Karena ini, banyak ia melakukan hal-hal yang bagi umum dianggap amat kejam dan jahat, juga tidak jarang ia melakukan hal yang menurut anggapan umum amat baik. Padahal ia melakukan semua itu sama sekali tidak berdasarkan baik atau jahat, hanya menurut perasaan dan sesuka hatinya saja. Kalau hatinya lagi mengkal, tiada hujan, tiada angin, bisa saja ia turun tangan secara kejam melebihi iblis, membunuh-bunuhi orang-orang yang sama sekali tidak salah. Kalau hatinya lagi senang, biar orang bersikap keterlaluan kepadanya, ia akan tertawa saja. Ia seorang aneh, dan tidak pandai bicara. Mendengar ucapan kakek gundul itu, tiga orang aneh lainnya menjadi heran sekali. Apakah kau tidak ingin menjadi bengcu? Tanya butek siulem yang suka bicara. Tidak ada bengcu, jawab si kakek gundul singkat. Wahaha. Ucapan kawang benar-benar mengherankan sekali. Bukankah kita berempat ini datang di sini untuk menentukan siapa yang lebih unggul dan lebih pantas menjadi bengcu di antara kita? Kalau tidak bertempur, mana bisa ada ketentuan? Tidak bertempur. Dulu Tiantelio Kwei menjagoi, apa salahnya kini butek suka wei, empat iblis tak terlawan? Ucapan itu singkat namun jelas maksudnya. Agaknya Tilek kawang ini hendak menyatakan bahwa seperti dulu di jaman Tiantelio Kwei, juga tidak ditentukan siapa menjadi bengcu dan keenam orang iblis itu menjagoi di dunia hitam dan menjadi sandaran kaum sesat. Sekarang, apa salahnya kalau mereka berempat pun tidak saling bersaing dan hidup sebagai empat iblis tak terlawan menjagoi dunia hitam? Namun tiga orang aneh yang mendengar usungnya ini mengerutkan kening, tidak setuju. Hal itu adalah karena mereka bertiga ini semua mempunyai anak buah atau golongan yang mendukung mereka. Butek Siulem sudah dianggap sebagai lociampu atau raja oleh para pengemis golongan hitam dan tentu saja jagoan ini ingin terangkat lebih lagi, menjadi bengcu atau pemimpin besar kaum sesat. Demikian pula Pak Senong yang sudah menganggap dirinya sebagai raja kecil sebagian orang-orang hitam dan Mongol. Ia selalu rindu untuk merampas kedudukan raja di hitam dan Mongol, maka tentu saja ingin sekali ia merampas kedudukan bengcu. Kalau ia menjadi bengcu, berarti ia menjadi raja sekalian kaum sesat dan dengan mengandalkan bantuan kaum sesat di dunia perselatan tentu akan lebih mudah baginya untuk merampas kekuasaan di kerajaan hitam. Orang ketiga, Xiao Bin Lomo juga mempunyai pendukung, yaitu Tian Liong Pang dan semua bajak serta perampok di daerah selatan. Sudah lama ia menjadi musuh besar dari Bengkau, maka kini ia ingin sekali menjadi bengcu untuk mengerahkan tenaga menyerbu dan mengalahkan Bengkau serta merampas kerajaan Nancao yang kecil namun makmur dan jaya. Inilah sebabnya mengapa tiga orang aneh itu tidak setuju akan usul Tai Lek Kowong yang tak banyak bicara. Pemilihan bengcu harus diadakan serubu teksulem. Setelah jauh-jauh datang ke sini, untuk apa kalau tidak menjadi bengcu kata pula Pak Senong penasaran. Terpilih menjadi bengcu atau tidak, harus diputuskan dalam adu kepandaian Xiao Bin Lomo juga berkata, Bodoh Tai Lek Kowong membentak. Kita menjadi sahabat, saling bantu. Kalau mau bertanding, ayolah. Yang jatuh paling dulu menjadi adik termuda, yang menang menjadi kakak tertua. Mari main-main setelah berkata demikian, kakek gundul ini mengadukan gembrengnya. Berengak terdengar bunyi yang nyaring sekali menulikan telinga. Tiga rombongan pengikut yang tadinya sudah muncul menjadi terkejut, menutupi telinga dan cepat-cepat mereka itu lenyap menyembunyikan diri dan mundur. Hanya beberapa orang yang menjadi pimpinan mereka saja berani menonton pertemuan empat orang aneh itu dari tempat yang agak jauh dan aman. Tiga orang aneh itu segera bergerak. Karena mereka bertiga masih ingin sekali menjadi bengcu sesuai dengan cita-cita mereka semula, dan menentang usul Tai Lek Kowong yang dikeluarkan melalui ucapan singkat, otomatis mereka bertiga menunjukkan serangan mereka kepada Tai Lek Kowong seorang. Padahal menurut kemauan raja monyet ini, mereka berempat bertanding tanpa pilih kawan atau lawan untuk melihat siapa di antara mereka yang paling kuat untuk dipilih dan ditentukan jago pertama sebagai kakak tertua, kedua, ketiga dan keempat. Kini melihat betapa tiga orang itu menyerbu kepadanya seorang, kakek gundul ini mengeluarkan pekik dasyat seperti jerit seekor keramarah. Gergaji di tangan Pak Senong yang menyambar cepat ke arah perutnya yang gendut itu ia lakan dengan melesat ke kanan, kemudian sebelum gunting Butek Siulam yang juga menggunting ke arah lehernya itu tiba, ia sudah mendahului menggerakan sepasang gemrengnya menggencet ke arah gunting itu dengan kekuatan dasyat, sedangkan pada saat itu juga, kaki kirinya menendang dengan gerakan tiba-tiba dan tidak terduga-duga ke arah Siobin Lomo yang menerjang maju dan menyerangnya dengan totokan jari telunjuk kanan. Karena kaki tailek kawang tentu saja jauh lebih panjang daripada lengan Siobin Lomo, maka kakek gundul ini hendak sekaligus memunahkan totokan dan balas menyerang dengan tendangannya yang mendatangkan angin bersiutan itu. Sekaligus kakek gundul ini telah melayani serangan tiga orang lawannya. Butek Siuliam terkejut. Biarpun ia lihai dan guntingnya merupakan senjata yang kuat, namun melihat betapa sepasang gemreng itu mengancam hendak menjepit, ia merasa khawatir juga dan cepat-cepat menarik kembali serangan guntingnya. Akan tetapi melihat betapa cepatnya gerakan sepasang gemreng, ia lalu menggerakan tangan kanannya. Wir jarum besar yang diikat benang di tangan kanannya menyambar ke tenggorokan kawang. Terangguk tailek kawang tentu saja tidak membiarkan tenggorokannya ditusuk jarum, maka terpaksa menangkis dengan gemreng kirinya dan usahanya menjepit gunting menjadi gagal. Siaubin Lomo kaget bukan main. Angin yang menyambar keluar dan tendangan kakek gundul itu dasyat sekali dan taulah ia bahwa si gundul itu tidak percuma mempunyai julukan tailek yang menyatakan betapa tenaganya amat besar. Cepat ia miringkan tubuh mengelap. Dari keadaan diserang, dalam segerakan saja tailek kawang mampu merubah menjadi keadaan menyerang. Hal ini membuktikan bahwa ilmu kepandainya amat tinggi dan agaknya kalau dibandingkan dengan tiga orang itu masing-masing, kakek gundul ini masih menang setingkat. Namun tentu saja tiga orang aneh yang sudah biasa dengan kemenangan-kemenangan, tidak suka melihat kenyataan ini dan sekarang mereka bertiga sudah siap-siap lagi untuk menerjang tailek kawang. Hem, kalian seperti bajingan-bajingan kecil hendak mengeriok? Boleh biarpun ia tidak pandai bicara, namun kata-kata singkat yang keluar dari mulut kakek gundul itu cukup menusuk perasaan. Tiga orang tokoh besar itu tentu saja menjadi malu sekali dan biarpun di dalam hati mereka itu diam-diam bermaksud mengeroyok kakek gundul yang kosen ini, namun di luarnya mereka tak sudi mengakuinya. Tuduhan yang tepat mengenai hati ini membuat mereka tiba-tiba meloncat mundur ke belakang dengan muka merah. Siapa mengeroyokmu? Sombong. Lihat kelihayan Pak Senong serup Pak Senong atau Jicam Hoa Ong. Gerakannya amatlah cepat dan karena tokoh ini lebih mengandalkan tenaga dalam, maka gerakannya tidak mengeluarkan suara. Dengan kecepatan seperti kilat menyambar, sinar putih dari tangan kirinya sudah meluncur cepat dan itulah pancing bertali yang menyambar ke arah muka tailek kawang. Kakek gundul ini cepat mengelak karena ia belum mengenal senjata ini, akan tetapi pancing itu dapat mengikutinya kemanapun ia mengelak dan tetap mengancam mukanya. Sambil mendengus marah tailek kawang menggerakkan gemreng kanannya menangkis. Keringak terdengar suara keras sekali dan pancing itu menyambar kembali, bahkan menyerang Pak Senong sendiri. Pak Senong kaget dan cepat menghentak tali di tangan kirinya sehingga pancing itu berputaran di udara kemudian meluncur lagi ke arah tailek kawang. Ketika kakek gundul ini menghindar ke kiri sambil mengibaskan gemreng kanan, Pak Senong sudah menerjang maju dan menyerang dengan gergajinya yang menusuk terus mengait ke arah perut dan lambung kiri lawan. Apa yang dilakukan Pak Senong ini sama sekali bukan serangan ringan karena selain gergajinya bergerak amat cepat serta mengandung tenaga dalam yang dasyat, juga gerakan gergajinya ini melengkung membentuk setengah lingkaran yang merupakan pintu penutup bagi jalan keluar lawan. Tailek kawang berseru memuji dan juga kaget, maka ia cepat menghentamkan gemrengnya yang kiri untuk menangkis sambil mengerahkan tenaganya. Berengkok! Bunga api berpijar menyilaukan matuk ketika gemreng itu berhasil menangkis gergaji. Pak Senong mengeluarkan suara kaget dan terpaksa meloncat cepat ke belakang untuk mematahkan tenaga tangkisan yang sedemikian kuatnya sehingga kalau ia mempertahankan kuda-kudanya, tentu ia akan terhuyung-huyung. Pada saat itu, Butek Siulem meloncat maju menerjang raja monyet itu sambil berseru keras. Klik-klik guntingnya yang besar berbunyi dua kali. Dengan amat cepatnya Tailek kawang menghindar sehingga guntingan itu tidak mengenai sasaran, sungguh pun hanya sedikit selisihnya dari leher dan pundaknya. Karena melihat majunya tokoh banci ini, Pak Sinong cepat mundur menjauhi karena ia tidak sudih jika dianggap mengeroyok. Namun dalam hatinya ia merasa lega karena ia sudah tertolong dari keadaan kehilangan muka. Betapapun juga harus diakui bahwa si raja monyet itu benar-benar lihai sekali. Klik, berenggak kembali seperti keadaan Pak Sinong tadi, gunting di tangan Butek Siulem kena ditangkis sehingga api berpijar dan disusul suara gemreng itu berbunyi susul menyusul nyaring sekali. Wajah Butek Siulem sampai menjadi pucat. Ia dapat menangkis dan mengelak sambaran dan gencatan senjata lawan, namun ia tak dapat mencegah suara yang nyaring hebat itu menerjang memasuki kedua telinganya. Hal ini benar-benar amat mengacaukan perasaan dan ketenangannya sehingga ia segera terdesak hebat. Bereng, berenggak hampir saja ujung baju depan Butek Siulem kena terjepit, masih untung ia dapat membuang diri ke belakang dan kini dari tangan kanannya menyambar sinar kecil kuning tepat pada saat ia membuang diri ke belakang ini. Hehtai Lek Kao Wong terkejut sekali, tidak mengira bahwa tokoh banci itu dalam keadaan terdesak dan membuang diri ke belakang dapat mengirim serangan dengan senjata rahasia yang demikian berbahaya. Terpaksa ia mengibaskan gemrengnya sambil loncat ke belakang. Jarum itu terpukul menyeleng oleh angin yang menyambar dari gemreng yang dikibaskan dengan tenaga besar. Akan tetapi di lain pihak, Butek Siulem juga terkejut dan mengeluarkan keringat dingin. Kalau ia tidak berlaku cepat, jangankan sampai terkena himpitan sepasang gemreng itu, baru terjepit ujung bajunya saja berarti ia sudah mendapat malu. Maka berbareng dengan melakan Tai Lek Kao Wong ke belakang, ia pun melangkah mundur sambil memasang kuda-kuda dengan sikap waspada. Kesempatan ini dipergunakan oleh Siobin Lomo untuk memperlihatkan ilmunya dan menguji kepandayan si Raja Monyet. Huah ha ha, Kao Wong, kau terimalah senjata kumentaknya dan ketika tangannya bergerak, sebuah benda hitam menyambar, bukan ke arah tubuh Kao Wong, melainkan ke depan kakinya. Melihat ini Tai Lek Kao Wong, mengeluarkan seruan panjang dan tubuhnya sudah mencelat ke atas tinggi sekali, agaknya ia ketakutan. Butek Siu Lem dan Pak Sinong terheran mengapa orang kosan itu takut menghadapi senjata rahasia yang dilemparkan ke depan kaki, sedetik kemudian mereka tahu sebabnya ketika benda itu menyentuh tanah dan meledak keras mengeluarkan api berpijar ke sekelilingnya. Andai kata Tai Lek Kao Wong tadi tidak melomca tinggi ke atas, tentu akan kena sambaran api yang munkrat-munkrat dari ledakan itu. Tai Lek Kao Wong marah. Dari atas udara tubuhnya menyambar turun ke arah Siobin Lomo, sepasang gemrengnya menyambar karena ia lontarkan ke bawah. Hebat bukan main sepasang gemreng ini. Bukan hanya dapat dipergunakan sebagai senjata, malah kini dipergunakan sebagai senjata lontar yang ampuh. Dua benda itu kini seperti dua buah piring terbang menyambar tubuh Siobin Lomo, yang sebuah menyambar leher, yang sebuah lagi menyambar perut. Namun biar Siobin Lomo bertangan kosong dan bertubuh kecil, kegesitannya ternyata tidak kalah oleh yang lain-lain, bahkan mungkin melebihi. Tubuhnya tiba-tiba lenyap dan hanya tampak bayangan berkelebat menyelinap di antara dua benda yang menyambarnya. Sepasang gemreng itu berputaran terus kembali ke arah Tai Lek Kao Wong yang sudah turun ke atas tanah. Raksasa Gundul ini menyambut sepasang gemrengnya dengan mudah. Empat orang sakti itu kini saling berhadapan, atau lebih tepat lagi, Tai Lek Kao Wong dengan sepasang gemrengan siap menghadapi tiga orang itu. Dalam gebrakan-gebrakan perorangan tadi dapat terlihat bahwa betapapun juga tingkat ilmu kepandayan Tai Lek Kao Wong yang paling hebat, maka kini timbul kecenderungan hati tiga yang lain untuk mengeroyok dan menundukkan lebih dulu lawan yang paling kuat ini. Tai Lek Kao Wong tersenyum mengejek, kedua gemreng siap di tangan dan ia gembira sekali bahwa hari ini ia menghadapi tiga orang lawan yang akan merupakan makanan yang keras baginya. Inilah baru kesempatan mengadu ilmu yang memuaskan hatinya. Pada saat itu tiba-tiba terdengar suara melengking nyaring. Lengking ini selain nyaring memekatkan telinga, juga membuat jantung empat orang tokoh besar itu tergetar dan ini saja sudah menjadi tanda bahwa lengking itu dikeluarkan dengan pengerahan hikang yang tinggi. Tentu saja empat orang itu terkejut dan seketika menghentikan gerakan mereka yang tadi sudah siap bertanding. Ketika Tai Lek Kao Wong memutar tubuh dan tiga orang lainnya juga memandang, mereka melihat seorang wanita duduk di atas ranting pohon. Entah kapan wanita itu berada di situ. Kedatangannya yang tak diketahui empat orang itu saja sudah membuktikan ginkang yang luar biasa, apalagi wanita itu duduk di atas ranting yang kecil dan kiranya akan patah kalau diduduki orang biasa. Akan tetapi wanita itu duduk dengan enak, membelakangi mereka dengan tubuh diputar dan kepala dipalingkan ke arah mereka.